hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ini mau dicoba apa itu memperlihatkan apa cara kerja ya cara kerja mesin cacah rumput GM 3000 begini tapi jadi begini ya teman-teman ini fungsinya untuk penarik-penarik ini bisa naik turun bisa naik turun CB Oh dilepas dulu Hai pastangan awas tangan Hai walewe fungsi rumput narik itu ini bisa ngangkat ya Nah bisa ngangkat dan bisa berputar juga jadi eh untuk setel halus kasar CW ditatakan ini ya ini masih ada spasi untuk mundurin kalau untuk main poli itu enggak bisa ya ya bisa cuman pengaruhnya cukup sedikit soalnya kalau ada yang kemarin itu apa bertanya Bang kalau poli penarik itu di diapa diperkecil lebih besar yang depan yang lebih besar yang pulih bagian pisau itu gimana ya pasti selep lah ya kan ini kan lebih cepet kan otomatis ini lebih cepet dan ini ininya harus apa pasti sale pasti selep hasilnya Hai dan pasti mesinnya juga majat soalnya seperti dipaksa suruh maka suruhnya tak gitu jadi ini untuk fungsinya itu untuk memperlambat laju ini apa yang dikacah itu yuk Coba B Nah jadi seperti itu ya Nah jadi fungsi roll penarik seperti itu Oke langsung kita uji coba dulu ya untuk mesinnya Hai konek Wih jadi ini ya kalau kena batang yang lebih besar ini naik sendiri ya kan ini soalnya ada per bernya disini jadi bisa otomatis kalau keganjal lebih besar dia naik kadang selipkan kadang itu selip apalagi kalau putaran penarik itu diperkencang ya kalau putaran penarik diperkencang itu hasilnya sama nggak pengaruh nggak pengaruh itu apa lembut kasarnya itu pengaruhnya ini setelan yang lembut yang halus ya taruh Rpn-nya lambat ini hasilnya potongannya segini besar tapi pengaruhnya banyak ya untuk halus kasar itu pengaruhnya banyak kadang-kadang raper lucuk wih terima kasih selamat menikmati hai hai jadi ini tadi memang mesinnya ini 6 cuman 5 pk 5,5 pk ini mesin lama ini cuma tulisannya aja ini tutupnya tutup baru ini sebenarnya 5,5 pk sudah bocor semua ya bosku jadi gini hasilnya kalau putaran cepat kurang lebih segini ya hancur ya nggak beraturan hancurnya nggak beraturan beda ya kalau yang di setel kasar kalau di setel kasar mungkin masih masih beraturan ya ini kan hancur-hancur seperti ini untuk setel lembut nah ini loh untuk hasilnya itu kasar eh apa lembut tapi nggak beraturan gitu loh kalau beda sama kemarin kemarin itu kan kalau setel di apa sisoh tatakannya dimundurin itu hancurnya rata bagian batang ya ini hancurnya nggak beraturan untuk batangnya jadi kayak gini kondisi habisnya aja ya oke sekian dulu video dari saya bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya jika ingin bertanya-tanya silahkan bertanya di komentar untuk pemasanan mesin cacah di m3000 maupun ym4000 harus pesen dulu ya ini ready insyaallah bulan ini 12 unit kalau yang untuk ym4000 ini ini kurang lebih ready lima unit saja yang ini sudah jadi kalau ini mau dikirim ke Sumatera ya ini ini mintanya requestnya pakai apa itu pakai dua jalur pakai dua jalur ini dari Sumatera mau dikirim ke Sumatera kok dari Sumatera mau dikirim ke Sumatera oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh